Oke guys ya, ini adalah info terakhir untuk perilisan SPMUR atau Tentels Madara Mungkin buat kalian yang udah dapet email dari Code Rhythm Hagoromo beberapa waktu lalu Kalian udah bisa baca bahwa Tentels Madara ini bakal dirilis pada tanggal 20 Juni Ya dimana itu beberapa hari lagi Nah disini kalian bisa tebak ya guys ya Dia ini punya cakra apa dan skillnya Apa aja Ya bener, apa aja Nanti sebelum kita bahas kesana Aku mau ada sedikit Ya sharing-sharing dikit lah Karena pembahasan kali ini tuh kayaknya Udah banyak banget temen-temen yang tau Mungkin ya guys ya Dimana ini udah tanggal 18 Bentar lagi udah tanggal 20 Nah kalau kita lihat polanya NH ini ngerilis karakter baru Biasanya dia ini akan terjadi perbaikan atau maintenance Sehari sebelum spendernya ganti Kalau spendernya ganti itu tanggal 20 Berarti tanggal 19 nya Dia udah maintenance Yang dimana besok Senin Harusnya Si NH ini udah maintenance guys ya Nah pas setelah maintenance itu Biasanya juga Rate gacha itu naik ya Entah rate gacha itu naik beneran Atau memang banyak banget yang gacha Jadi memang banyak yang dapet juga Itu gak tau temen-temen ya Dan aku harap sih Tentes madara ini gak bisa didapetin dari gacha ya guys ya Memang bener-bener yang namanya limited gitu loh Dan mungkin kalian ada yang gak setuju juga Ya harusnya masuk di gacha dulu Kalau masuk di gacha ya Aduh Susah Jadi kayak gitu lah ya Nah Disini aku mau ngajak kalian flashback sedikit Mundur ke belakang Agak jauh sih menurutku Itu sebelum Triple S Ninja itu banyak Mungkin baru beberapa aja gitu Dulu Waktu Adanya Triple S Banyak dari kalian itu yang minta Bahwa SPM itu dinaikin tiernya Atau bahkan quality nya juga dinaikin Karena itu adalah Mode terbaik dari madara kan Mungkin kalian juga udah banyak yang tau juga Tentang SPM itu sendiri Dan dimana GM itu menanggapi dengan Yaudah biasa aja Bahwa GM itu bilang Kalau dia ini gak akan naikin tier Si SPM SS lama Karena dia ini akan membuat Satu SPM baru Yang akan dirilisnya nanti Dan sekarang Akhirnya beneran terjadi Si GM Akan ngerilis SPM Yang dia maksud Dulu Dengan nama Tentang Smadara Ngeriwat sih guys ya The best lah ya Jadi perkataan GM itu Memang bener adanya Dan sekarang dia buktikan sendiri Teman teman Dan menurut kalian Seperti apa Bentukan dari Tentas ini Apakah banyak yang kecewa Dan apakah banyak dari kalian Yang pengen nge-gacha guys ya Oke Langsung aja ya Slide pertama Ini ada Ninja and skill Pasal kelima Setelah Madara Bisa dikatakan Madara ini adalah Ninja terakhir Yang akan rilis di pasal keempat ya guys ya Pasal keempat udah lewat Dan ini adalah ninja-ninja Yang akan kalian gacha Nantinya di pasal kelima guys ya Beserta skill-skillnya Memang kita belum tau Skillnya siapa Cocoknya sama siapa Pasangannya dengan siapa Tapi setiapnya kita udah tau Gambarannya Skillnya seperti apa Tipe damage-nya apa Cakranya Elemen Dan segala macem gitu Untuk cakranya juga kita Bisa nebak-nebak juga Tapi ya Asalkan jangan terlalu Ini ya Apa namanya Asalkan jangan terlalu Percaya banget lah Takutnya nanti Kepreng kayak si Madara kemarin kan Jadi banyak yang kecewa gitu Dan ini untuk Ninja and skill pasal keempatnya Udah lewat semua Yang pertama itu ada Minma Yang kedua ada Hiruzen Yang ketiga ada Si Yashirama Bawa 2 skill Yang keempat ada Susano Madara Dan yang terakhir Ada yang namanya Tentals Madara Ini dia Tentals Madara Bentukannya Bagus banget Ada auranya Warna putih Dan dia bawa pedang Ngeri banget Dengan aura ungu Keping-pingan gitu Gajah Ngeri banget sih Asli Ini kalau kubilang Dari segi looks aja Ini udah Bisa dikatakan tuh Langsung pengen ngegaca Di hari pertama Kita coba lihat nanti aja Ini dia Untuk sedikit deskripsinya Madara Tentals Tier ranknya UR Kualitinya Harusnya sih Gak ada perbedaan ya Teman-teman Kalau memang ada perbedaan Wah ini Nambah lagi Wajib-wajib Digaca gitu Kalau memang berbeda Dengan Kualiti UR Sebelumnya dia Untuk cakranya Mungkin kalian Mungkin kalian ada yang kecewa Ketambahan dari selesor ramah Itu bisa Merubah Merubah ciri khas elemennya dia Menjadi tanah Nah itu yang Pengen ku pertanyakan Tapi memang Dia kalau kulihat Dari skill-skillnya Juga tanah sih guys Oke Kita coba bahas dulu Yang pertama Untuk skillnya Yaitu ada Meteor Shower Triple S Nah buat kalian yang Pengen lihat Animasinya Sebenarnya si Razzle Itu udah pernah Buatin Cuman itu Bukan fix ya guys ya Kalau kalian lihat disitu Animasinya Batunya itu Turun ke ninjanya sendiri Bukan musuhnya Karena itu memang Belum final ya guys ya Itu memang Buatan dari Yang mood Bukan buatan dari Game nya Kita tunggu nanti Karena kalau Kita ngemud Kita tuh hanya Nempel 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 apa namanya Nempel skill yang kita buat Ditimpa ke skill yang lain Gitu Jadi ya memang Gak terlalu bagus Ya memang Kayak gitulah Baru Disyocaskan doang kan Jadi setidaknya Kita bisa tahu Gambaran dari Skill Meteor Shower Tersebut Seperti apa Teman teman Untuk Deskripsi skillnya Yang pertama Kayak gini guys ya Ya Yang pertama guys ya Kita bahas nanti Untuk cakranya Dia ini tanah teman teman Damagenya 430% strength Skill efeknya Summon Money huge meteoris To this Descent Descent from The sky From Destructive Strike Prograde nya 22% Resent nya Dua kali per battle Ini skill Gila banget men Dia ini Damagenya 430% strength Bisa keluar Dua kali loh cuy Bener bener Menggantikan Meta tanah Sebelum dia Ngeribat sih Ini dikomboin Sama skillnya Si madara Epic banget sih Madara susano ya Yang susano stroke Terus guys ya Kalau kita lihat Di database nya NH Di fase keempat Itu ada satu skill Yang belum keluar juga Teman teman Yaitu ada yang namanya Outerpad freestyle Tier nya triple S Bentukannya Kayak gini Mungkin kalian ada yang lupa Aku ingatkan sekali lagi ya Karena memang ini skill Udah ada dari awal fase keempat Itu Dirilis Dan dulunya memang Dari segi namanya Outerpad freestyle Ini memang Yaudah Outerpad gitu loh Dia mungkin nge-summon Outerpad ya Kita coba baca dulu Deskripsi skillnya Sakra nya tanah Damage nya 420% strength Skill efeknya Summon Outerpad avatar To fight Detonate Some stone Pilar To smash Your opening Brox rate nya 20% Rex rate nya Dua kali per battle Ngeri Jadi Mada retentals ini Dikabarkan Bocorannya Menggunakan dua skill Membawa dua skill Dan keduanya itu Tipenya damage semua Jadi Tanpa harus kalian Pindah-pindah skill Ini aja Udah bagus banget Satu set Skill attack Langsung dikasih Sama si GM Itu gila banget Dan kalau memang Sampai Mada retentals ini Bisa didapat dari gacha Itu gila banget GM sih Itu gila sih Dan untuk animasi Dari Outerpad Crystal Ini Sejauh ini Belum ada yang buat Teman-teman Mungkin kalian ada tau Ada orang Mudder yang pernah buat Skill animasi Outerpad Crystal ini Silahkan di komen aja Dan nanti Bisa aku cari orangnya Atau kita coba Showcase kan juga Animasinya ini Seperti apa Gitu ya teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin segitu aja Video kali ini Itu dia Pembahasan tentang Tentas Madara Yang terakhir kalinya Karena ini Udah masuk Tanggal 18 Besok Senin Udah tanggal 19 Dan harusnya Udah MT Seperti di awal Aku bilang tadi Buat kalian yang pengen gacha Mongga dipersiapkan goldnya Dan yang Gak bisa gacha ya Gak apa-apa Masih ada Karakter-karakter Bagus Di fase selanjutnya Terima kasih buat yang Nonton See you next video Dan mantap juga Sampai jumpa Sampai jumpa Kauai Terima kasih telah menonton!